Intro Satu lagi kebohongan Israel terbongkar setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar Selama ini Israel menyebut Sinwar bersembunyi di terowongan dan selalu dikelilingi Sandra Israel yang berfungsi sebagai tameng manusia saat ia bergerak di Gaza Nyatanya Sinwar naik ke permukaan dan berada di medan tempur jauh dari Sandra maupun warga sipil untuk melawan Israel Tuduhan-tuduhan kepada Sinwar itu terbantahkan sendiri oleh pengumuman militer IDF Diketahui pada Kamis 17 Oktober lalu militer Israel mengumumkan penemuan jasad Sinwar di Gaza Dilaporkan Sinwar terbunuh dalam bentrokan senjata bersama tiga anggota Hamas lain tanpa ada satupun Sandra Israel bersamanya Selain itu laporan tersebut menyebutkan bahwa rekan Sinwar Mohamed Deif juga tidak terus-menerus bersembunyi di terowongan Jurubicara IDF Daniel Hagari mengonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan bahwa Sinwar tewas pada Rabu lalu di Tel Sultan Rafa Ia pun menegaskan tidak ada tawanan di antara mereka yang menjadi sasaran operasi tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia